Intro Selamat siang pemirsa saat ini Anda sedang menyaksikan Bar Eskrim Today pukul 11 waktu Indonesia Barat Setelah sebelumnya kabar eskrim Polri menjalani fit and proper test di komisi 3 DPR Akhirnya DPR telah menyetujui Komjen Polis Tio Sigit Prabowo menjadi Kapolri untuk menggantikan Jenderal Polisi Idam Ajis yang akan memasuki masa purna bakti DPR RI telah resmi menyetujui usulan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk menetapkan Komjen Polis Tio Sigit Prabowo menjadi Kapolri selanjutnya Keputusan tersebut disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna pengambil keputusan di gedung DPR RI Sebelum disahkan Komisi 3 DPR menyampaikan hasil dari fit and proper test yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Sahroni Seluruh fraksi menyatakan setuju Komjen Polis Tio Sigit Prabowo sebagai Kapolri dan juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Polisi Idam Ajis dari jabatan sebagai Kapolri Sebelumnya Komisi 3 DPR RI sudah mendengarkan pandangan fraksi-fraksi untuk mengambil keputusan terkait dengan persetujuan atau penolakan calon Kapolri Komjen Polis Tio Sigit Prabowo yang selanjutnya akan dibawa ke dalam rapat paripurna Setelah disetujui oleh DPR, kini Komjen Polis Tio Sigit tinggal menunggu dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Laporan Komisi 3 DPR RI atas hasil uji kelayakan terhadap calon Kapolri dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dan didahului dengan pelantikan antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sisa masa jabatan tahun 2019-2024 Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat Apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Terima kasih Tim Liputan melaporkan Demikian Baris Krim Today pada siang hari ini tetap memakai masker dan patuhi protokol kesehatan Atas nama tim redaksi yang bertugas saya Chris Dantia Ramba pamit undur diri Salam Tri Brata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!